Keberadaan rumahnya yang mendapatkan bantuan rehab dari program TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga diyakini oleh Indah Mega Pratiwi, warga ketapang RT2 RW2 Kecamatan Susukan untuk menyongsong hidup ke depan yang lebih baik. Indah Mega Pratiwi menyatakan, bantuan rumah layak huni yang diberikan kepadanya ke depannya dapat dijadikan untuk menyongsong hidup yang lebih baik. Istri dari Harowi penerima bantuan RTLH dari TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga di Dusun Ketapang RT2 RW2 Ketapang Susukan, Kabupaten Semarang ini berharap masyarakat kecil dapat lebih diperhatikan kembali. Dengan program tersebut Indah mengaku senang dan berterima kasih kepada berbagai pihak. Antara lain yakni TNI yang sudah membantu sekuat tenaga, pihak desa maupun pihak lain yang memang sudah memberikan pendataan terhadap dirinya. Inilah kedepannya rumah layak huni ini bisa menyongsong kehidupan yang lebih baik. Terima kasih atas Bapak DPR, TNI, dan dinas terkait. Semoga kedepannya bisa menyongsong kehidupan yang lebih baik, terutama kepada masyarakat kecil. Terima kasih. Ia mengatakan rumah yang akan dihuni bersama suaminya yang bekerja sebagai tukang bangunan tersebut akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyongsong hidup yang lebih baik. Tim Liputan, Bandung TV